Intro Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Hari Anto Raya, hari Sabtu 30 September 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapak yang baik, kami mengucap syukur atas hari baru dan penyertaanmu dalam istirahat kami. Kami kembali menghadap hadiratmu pada saat ini, lewat Renungan Pagi yang akan kami baca dan dengarkan. Jamalah hati setiap kami, agar kami dapat menerima dengan baik firman kebenaranmu. Inilah doa dan permunan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terambil dari Matius 9 ayat 1-8 Orang lumpuh disembuhkan Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui isi pikiran mereka, lalu berkata, Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu, takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Amin, firman Tuhan. Tema perlindungan kita pada pagi hari ini adalah Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Jangan pernah mengalah terhadap keadaan, Apalagi berputus asa, Karena merasa usaha yang terus-menerus diperjuangkan selalu berujung kegagalan. Tidak ada yang dapat disangsikan dari Tuhan sepanjang kita yakin, Dan tetap setia berjuang dalam iman yang sungguh-sungguh. Ada sebuah kisah seorang perubaya Yang mengakhiri hidupnya karena sudah putus asa terhadap penyakitnya. Segala upaya pengobatan telah dilakukan berujung sia-sia. Kepada setiap orang yang datang membesuknya, Dia selalu berkata, Tidak ada harapan lagi untuk dirinya bisa sembuh. Keluarganya dan setiap pembesuk Terus memberi semangat dan harapan untuk tetap optimis Bahwa jika Tuhan perkenankan, Pasti akan sembuh. Namun semuanya itu sia-sia. Akhirnya ia memaksa untuk keluar dari rumah sakit Dan kembali ke rumah. Beberapa hari, Berada di rumah, Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Dengan bunuh diri Dan meninggalkan surat yang menyatakan Bahwa ia lebih baik mati Karena tidak mungkin lagi sembuh. Dalam bacaan kita, Kisah orang lumpuh yang disembuhkan Yesus Adalah kisah yang menunjukkan Betapa iman itu sungguh-sungguh menyelamatkan. Para ahli taurat menghakimi orang lumpuh itu Bahwa ia menghujat Allah. Artinya, Dianggap tidak layak mendekati Yesus Karena dia orang berdosa. Namun bagi Yesus, Semua orang layak untuk diselamatkan. Dan justru itulah tujuan dia datang. Yakni untuk menyelamatkan orang berdosa. Oleh belas kasihan Yesus, Orang lumpuh itu dipulihkan secara utuh. Dia sembuh secara fisik sekaligus dosanya Diampuni. Setiap orang diperkenankan Untuk datang kepadanya. Iman yang sungguh-sungguh Akan memampukan untuk terus berjuang Melawan segala penderitaan. Yakinlah bahwa oleh iman, Ia akan menyembuhkan Dan menyelamatkan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu Yang sudah kami dengarkan. Mampukanlah kami untuk selalu memiliki iman yang teguh. Sehingga kami tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan Dan tetap setia dalam mengikut Tuhan. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan, pendeta, majelis, seluruh pengurus OIG baik di jemaat kami maupun di berbagai tempat, mari Tuhan memberkati dan menopang dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan. Seluruh umatmu dalam berbagai situasi kehidupan, baik yang sakit, yang berduka, yang mengalami berbagai kesulitan hidup, Tuhan kiranya menolong dan membukakan jalan. Yang dalam suasana sukacita karena menikmati berbagai kemurahan Tuhan, sempurnakan sukacita mereka melalui ungkapan syukur yang dinaikkan kepadamu dan yang menyenangkan hatimu. Bangsa dan pemerintah kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Inilah doa ungkapan syukur kami, sertai kami sepanjang hari ini, dalam setiap kegiatan dan pekerjaan serta pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian untuk hari ini. Selamat beraktifitas, tetap semangat. Percaya Tuhan selalu bersama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih.